Mengawali informasi kita yang pertama, pemirsa satu lagi tersangka ditetapkan kejari Prabu Muli dalam dugaan kasus korupsi dan ahiba Bawaslu Kota Prabu Muli tahun 2017-2018, yaitu mantan Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan berinisial IA. Setelah satu jam pemeriksaan oleh penyidik kejari Kota Prabu Muli, tersangka IA, mantan Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017-2018 ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan di rutan kelas 2B Prabu Muli, ditemani keluarga dan kuasa hukumnya. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Prabu Muli, Roy Riyadi, mengatakan berdasarkan perkembangan dari penyidikan, berkara Bawaslu Kota Prabu Muli sebelumnya telah menetapkan 3 orang tersangka. Selain menjabat Sekretariat, tersangka juga sebagai kuasa pengguna anggaran atau KPA di Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dan diduga ikut menikmati korupsi penyimpangan pada kegiatan belanja HIPA kepada Lembaga Organisasi Kemasyarakatan pada Bawaslu Kota Prabu Muli tahun 2017-2018. Berdasarkan hasil dari kelar perkara dan mengaporkan kepada saya, selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kota Prabu Muli, telah menetapkan seseorang tersangka bersendirian IAI. IAI ini adalah merupakan Sekretariat Bawaslu Kota Provinsi tahun 2017-2018. Pada saat itu beliau menjabat sebagai Sekretaris Bawaslu Provinsi yang juga beliau menjabat selaku kuasa pengguna anggaran atau KPA. Sebelum penetapan tersangka yang keempat, pada 23 November lalu, Kejari Prabu Muli telah menetapkan 3 komisioner Bawaslu sebagai tersangka di antaranya HJ, MIR, dan IS. Ketiganya direncanakan menjalani sidang perdana pada 14 Februari di Pengadilan Negeri Tipikor Kota Palempan. Beny Firdaus, Paltv.